Intro Pemirsa Pemunggutan Suara Ulang atau PSU di 31 TPS Kawasan Perkebunan PT Torganda berlangsung Sabtu 13 Juli 2024. Berdasarkan pantauan KPU Riau, tingkat partisipasi pemilih meningkat. Ketua KPU Riau, Rusi Dirus, dan bersama Ketua Bawas Lur Riau dan Wakap Polda Riau Sabtu pagi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat menicau pelaksanaan pemunggutan suara ulang pemilihan umum legislatif tingkat Provinsi Riau dan legislatif tingkat Kabupaten Rokan Hulu, Dapil 3, Kecamatan Tambusai Utara di 31 TPS yang ada di areal perkebunan PT Torganda. PSU yang dilaksanakan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi menjadi sorotan semua pihak, salah satunya partisipasi pemilih. Pasalnya, dalam pemilu 14 Februari 2024 lalu, partisipasi pemilih di 31 TPS ini dinilai sangat rendah, yakni di bawah 50 persen. Dan berdasarkan pantauan Ketua KPU Riau, usai mengunjungi dua dari 31 TPS, Rusi Dirus, dan mengaku dalam pelaksanaan PSU ini tingkat partisipasi pemilih meningkat. 32 tadi yang kita cek, itu dari daftar pemilih yang, ini kan ada semacam, ini ya daftar pemilih kita ini, ada pengembangan karena ada keterangan di mana pemilih yang ada di DPT itu, itu ada yang sudah pindah, tetapi tidak bisa kita ocorat, karena kita cek di distrik Capil, itu masih strategi yang masih berlaku. Yang memilih tadi berapa? 107. 107, yang belum memilih? 127. Oh iya, sampai jam berapa nanti pemilihan? 1. Sampai jam 1 ya? Oh gitu. Sampai jam 1 dah pemilihan nanti. Ketua KPU Riau menambahkan, sejauh ini PSU berjalan lancar dan aman, serta belum adanya indikasi tindakan mobilisasi pemilih. Dari Rokan Hulu, Hana Asmita melaporkan.